Terima kasih. Terima kasih untuk Natal yang begitu indah, Natal yang begitu luar biasa. Terima kasih engkau menjawab doa kami Tuhan, lautan manusia memoni glora Bung Karno. Terima kasih ada begitu banyak cerita, kesaksian-kesaksian yang indah. Terima kasih ketika lampu dimatikan, lilin dinaikan, kami melihat kasih setia Tuhan nyata atas gereja-Mu Tiberias. Terus pakai gereja Tiberias untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terus pakai gereja Tiberias memenangkan banyak jiwa, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan menaruh kami di gereja ini untuk melihat kuasa Tuhan terus bekerja sampai dengan kedatanganmu yang kedua kali. Kami mau duduk diam dengan firman Tuhan di awal bulan-bulan Desember ini. Kami kembali mengucap syukur sebelas bulan Tuhan sertai kami sampai di bulan terakhir di bulan ini. Bulan Desember, bulan berkat, bulan muzizat, bulan jawaban doa, bulan dimana kami mengalami kasih Kristus. Bulan kami dipersiapkan masuk tahun yang baru bersama Yesus. 2023 kami akan menyongsong dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata atas setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur berjemaat, bergereja di gereja Tiberias Indonesia. Kami mau dengar firman Tuhan pakai hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita jemaah Tuhan gereja Tiberias Indonesia sama-sama dengan bangga kita katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Banyak berkat. Banyak musizat. Ada banyak uang saudara. Saya boleh absen siapa yang hadir tadi malam dalam acara yang luar biasa. Bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang sama saya Tuhan Yesus mengasihi Tiberias. Sama-sama bilang sama saya Tuhan Yesus berkenan atas Tiberias. Amin saudara. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan dan sebagai panitia dan juga bagian dari gereja Tiberias mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa saudara. Karena doa-doa saudara membuat tadi malam acara begitu indah. Amin saudara. Banyak sekali orang yang bilang Natal terbaik. Banyak orang yang bilang Natal yang membuat merinding. Banyak orang bilang Natal yang membuat saya sangat diberkati. Ada orang bercerita dia berjalan kaki saudara. Karena dari kebayoran lama gak gerak-gerak. Dia jalan kaki kurang lebih menunggu sampai jalan kaki 4 jam saudara. Untuk sampai ke glora Bung Karno. Saya percaya jerih lelah, jerih payah saudara. Cari Yesus tidak pernah sia-sia. Tuhan balaskan lipat kali ganda. Mohon maaf kemarin tidak bisa pakai rumput saudara. Karena ada piala dunia U20 saudara. Tahun depan kita doa kita bisa pakai rumput saudara ya. Bukan untuk main bola bukan saudara ya. Tapi untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Tema firman pada hari ini menyambut bulan Desember, bulan Natal adalah hati yang menyambut Natal. Apakah sudah pasang pohon Natal di rumah? Sudah? Belum? Ada yang tidak peduli dan sebagainya? Ada pohon beringin? Apakah saudara sudah bersiap-siap menyambut Natal? Saya lihat orang kemarin datang ke Natal, ada yang pakai sepatu hak 20 meter. Itu jalan kaki gimana itu saudara ya? Ada yang dandan saudara, ada perempuan rambutnya disasak menantang langit saudara ya. Ada laki-laki dandan pakai jasa, kira pengerja ternyata jemaat saudara ya. Mereka pengen dandan abis-abisan saudara. Ada yang dandan, wih benar-benar putih seperti tembok saudara ya. Puji Tuhan memang untuk menyambut Tuhan. Kita kasih yang terbaik hati, yang menyambut Natal. Mengapa hati begitu penting? Karena hati adalah pusat komando kehidupan. Karena hati adalah tempat dimana Allah bersemayam. Karena hati akan menentukan masa depan saudara. Karena hati yang akan membuat masa depanmu lebih baik. Allah berkenan karena hatimu. Allah berkenan karena hatimu. Hati yang akan membuat masa depan saudara menjadi pasti. Saudara boleh bukan orang kaya, tapi selama hatimu baik. Allah berkenan sama saudara. Saudara bukan boleh, bukan orang yang pintar. Tapi selama hatimu baik, benar Allah berkenan sama saudara. Alkitab tidak mengatakan jagalah hartamu dengan segala kewaspadaan. Alkitab tidak mengatakan jagalah namamu dengan segala kewaspadaan. Tapi Alkitab mengatakan dengan tegas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan, bilang kiri kanan saudara. Semua dimulai dari hati, bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, I love you. Ada banyak anak-anak muda modus mau Natalan GBK. Natal GBK. Ada yang mau bareng gak? Caelah. Ada yang jawab, aku mau. Kamu siapa? Wanita, aku pria. Berapa umurmu? 80 tahun. Rasa ngana ya. Oma-oma ngana bareng ya. Banyak Natal GBK pakai modus-modus firman Allah dipakai untuk modus mendapatkan jiwa saudara ya. Hati begitu penting, karena ketika hatimu baik, mulutmu pasti baik. Hati begitu penting, karena ketika hatimu baik, pikiranmu pasti baik. Ada banyak orang mentacap yang di luar, yang sementara, mereka melupakan yang di dalam. Anak-anak muda ketika engkau mencari pasangan hidup, muka ganteng, muka cantik itu bonus. Yang penting punya muka dia. Yang terpenting melihat hatinya. Kalau istilah gembala sidang suradan saya, pendeta Darniati. Kalau hatinya berbulu, walaupun mukanya ganteng, mukanya cantik. Eh cantik. Ya ganteng dan cantik. Tapi kalau hatinya berbulu, bahaya buat saudara. Hati adalah pusat kehidupan orang percaya. Jaga hatimu baik-baik. Jangan biarkan kepahitan berdiam lama-lama di hatimu. Jangan biarkan iri hati berdiam lama-lama di hatimu. Jangan biarkan kesombongan berdiam lama-lama di hatimu. Jangan biarkan segala yang kotor mengotori hatimu. Berkatmu boleh naik, hatimu tetap sama. Jabatanmu boleh naik, hatimu harus tetap sama. Namamu boleh dibesarkan oleh Tuhan, tapi hatimu harus tetap sama. Jangan sampai kepalamu lebih besar daripada hatimu. Apa maksudnya Pak Pendeta? Karena kalau kepalamu lebih besar, maka aku akan sombong. Hatimu harus lebih besar dari kepalamu. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, jaga hati baik-baik. Kita akan mempelajari hati seperti apa yang dipersiapkan untuk menyambut Natal. Yang pertama adalah hati yang mengerti akan rencana Tuhan. Minta sama Tuhan untuk saudara dapat memiliki hati yang ngerti rencana Tuhan. Yang memahami rencana Tuhan. Untuk dapat mengerti rencana Tuhan diperlukan kedekatan. Untuk mengerti maksud Tuhan diperlukan kedekatan. Untuk dapat mendengar suara Tuhan diperlukan kedekatan. Kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara, kadang-kadang kita yang terlalu jauh. Kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara, kadang-kadang our busyness, kesibukan kita. Membuat kita tidak dapat melihat rencana Tuhan. Injil Matius 2, ayat 2 dan ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kami telah melihat dan kami datang untuk... Ayatnya yang ketiga, kasih keras suaramu. Ketika terkejutlah ia beserta seluruh... Saudara, ayat ini adalah sebuah ironi yang menarik. Mengapa? Karena orang Majus yang jauh ribuan kilometer dari Iran atau Irak sekarang... Dapat mensens, dapat menangkap rencana Tuhan. Dapat mengerti agendanya Tuhan. Mereka mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ribuan kilometer mereka berjalan untuk memenuhi agendanya Tuhan. Ribuan kilometer mereka berjalan untuk mencari sang juru selamat itu. Tetapi mereka yang tinggal di Yerusalem. Mereka yang tinggal di pusat muzizat itu. Di pusat kegerakan itu. Di pusat dimana Yesus lahir. Justru gak ngerti apa-apa. Bahasa gampangnya begini. Ada orang datang sama saudara. Eh rumah lo dimana? Daerah Tebet. Eh di Tebet situ ada bakmi yang enak ya. Masa sih? Dimana? Nah ketika dikasih alamatnya, bakminya di belakang rumah saudara. Dalam level yang jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Kita harus mengerti apa maksud Tuhan. 2023 jangan andalkan rencana manusia. Karena rencana manusia seenak hati Tuhan. Tuhan bisa batalkan. Rancangan manusia seenak hati Tuhan. Tuhan bisa ubah. Kalau saudara mengerti, minta doa sama Tuhan. Berikan aku hati. Yang dapat mengerti maksud Tuhan. Kalau ngikutin orang, Natal Tiberias tadi malam gak akan ada. Kalau ngikutin pendapat mayoritas orang, Natal Tiberias tadi malam gak akan terjadi. Kalau ngikutin kata berita, Natal Tiberias tadi malam gak akan terjadi. Kalau ngikutin angka COVID yang meningkat belakangan ini, Natal Tiberias tadi malam gak akan terjadi. Tapi karena gembala sidang saudara dan saya, pendeta Daniel Tiberias Jibulia berkata, Natal Tiberias perintah Tuhan harus terus dilanjutkan. Amin saudara. Natal tahun ini tantangannya gak segampang yang saudara bayangkan. Tantangannya berbagai macam tantangan. Tetapi berkat doa saudara, berkat doa para panitia, Tuhan berkenan atas Natal tadi malam. Yang percaya katakan amin. Bahkan Kapolresnya sampai bilang sama saya, Pak, kita stop ya Pak, gak bisa masuk lagi ya Pak, pintu-pintu ditutup ya. Karena udah terlalu banyak orang dari kiri-kanan. Koordinator bilang sama saya, tadi pagi saudara ketika saudara sedang ngorok itu. Saya tahu loh, masih ngorok kan. Karena biasanya nias gak lebih ramai dari ini. Biasanya sampai gelantungan di atas. Mungkin masih tidur dia. Tidur sampai nanti tahun depan. Saya tadi pagi bangun baru tutup mata malam-malam. Melek, udah pagi. Rasanya pengen tertidur terus. Tapi Tuhan bilang bangun gak ada bertidur terus loh. Berangkat pagi melayani Tuhan. Iya. Kapolresnya bilang, Pak, gak bisa Pak. Koordinatornya bilang, lucu sekali tadi di Bekasi. Dia bilang, koordinatornya ngomong gini, Pak. Saya ada jemaat masuk Pak, rombongan. Dari mana tiba-tiba muncul itu rombongan Pak katanya. Saya bilang sama rombongan itu, Pak. 5-6 tribu udah penuh. Pindah ke 5-7. Dia ke 5-7. Koordinatornya bilang, 5-7 penuh. Pindah ke 5-1. 5-1 penuh. Mereka jemaatnya marah-marah. Gue kemana nih kata jemaatnya. Iya saudara. Penuh. Apalagi pas lampu mati. Lilin diangkat. Ih dasyat. Saudara datang gak sih? Kok kayak gak ngerti gitu? Ayo dong yang datang kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Pas lampu dimatikan begini nih. Sampai disini. Sampai lil... Apa? Lilin disini. Iya. Benuk, benuk. Dasyat. Kadang-kadang hati Tuhan, kadang-kadang rencana Tuhan seringkali bertolak belakang dengan pendapat mayoritas. Kadang-kadang rencana Tuhan seringkali bukan rencana yang populer bagi dunia. Kadang-kadang kita bergerak dengan cara Tuhan. Dunia bergerak dengan cara dunia. Dan seringkali cara itu akan bertabrakan. Tapi kalau itu dari Tuhan, bergeraklah dalam roh. Bukan bergerak. Kadang-kadang logika kita harus tunduk sama roh kita. Katakan amin. Kadang-kadang bukan pendapat orang dunia yang perlu kita dengar. Kadang-kadang kita perlu dengar pendapat roh kudus yang ditaruh di hati kita. Ucap syukur gembala saudara dan saya tajam sama Tuhan. Peristiwa di sebuah stadion yang mengakibatkan beberapa ratus orang mati tersebut membuat tantangan begitu banyak. Peristiwa demi peristiwa datang untuk membuat seakan-akan ada tantangan dan sebagainya. Tapi gembala saudara bilang, maju terus. Jalan terus. Billboard udah dipasang dimana-mana. Maju terus. Ujung-ujungnya Tuhan bela katakan amin. Kalau Tuhan udah taruh di hati saudara, maju terus. Apalagi ketika ada tuh orang bully saya tuh. Ketika kan sempat hujan kan. Beberapa saat kan. Ada orang tuh bully saya di DM. Pak, hujan tuh. Memang tuh orang ngajar tuh orang. Bener tolak dusta saya. DM saya. Pak, hujan tuh. Terus dilanjutin lagi. Bapak sih yang doa hujan deh tuh. Saya lihat, saya bilang, ini orang-orang ngajar. Saya bilang. Tapi saya gak bales. Acara hujan berhenti semua selesai. Saya cari DM-nya mana nih orang nih. Ini mau bales nih. Mana mana nih. Aduh terlalu banyak. Mana nih gak ada lagi. Gak ketemu lagi. Saya mau bilang shalom. Hai. Datang juga kan. Gimana? Enak ya Natal Tiberias ya. Akan ada dalam hidup saudara orang yang nungguin saudara jatuh loh. Ada loh. Ada orang dalam hidup ini yang kerjaannya cuma nungguin kita jatuh. Ya ada, ada. Ada, ada. Jangan-jangan yang DM saya ada disini orangnya. Kalau kok ada orangnya bertobat lah. Bener, bener. Saudara boleh tanya sama istri saya. Saya bilang, ini kurang ajar nih orang. Saya bilang, ini. Tapi karena masih hujan, saya gak bales dulu. Apa maksud mau tepuk tangan itu? Tapi gak lama, gak lama, ketika lagi hujan, kita para hamba Tuhan nyanyi nyembah Tuhan aja. Nyembah Tuhan aja. Karena Tuhan taruh di hati daripada sibuk, khawatir, nyembah Tuhan. Hanyut dalam penyembahan. Ketika lagi menyembah, nangis. Antara air hujan dan air mata, saya gak tau lah. Nyembah aja nyembah. Nyembah. Karena saya tau ini gereja berdiri atas panggilan Tuhan kepada manusia. Tiberias berdiri bukan mau-maunya manusia. Tapi mau-maunya Tuhan. Amin. Ada loh orang dalam hidup ini yang kerjanya cuma nungguin kita jatuh. Dilihatin kita. Ketika kita ada tantangan, jatuh nih, jatuh nih, jatuh nih, jatuh nih. Ada loh orang kayak gitu. Tapi selama hatimu baik. Selama kau ngandelin Tuhan. Enggak perlu kau pusingin. Karena mereka yang menanti engkau jatuh. Akan terus dibuat Tuhan kecewa sama penantiannya. Mereka yang menanti engkau jatuh. Tangan Tuhan yang kuat. Akan terus mengangkat saudara. Mengangkat saudara. Mengangkat saudara. Yang penting apa? Hatimu harus baik dulu. Kalau hatimu berbulu, hatimu busuk, sulit. Enggak usah tungguin jatuh. Jatuh sendiri. Kalau hatimu benar, orang mau nungguin kita jatuh. Don't worry. Mereka akan jatuh sendiri. Atau bahkan mungkin mereka akan stres nungguin kita jatuh. Sampai dia bilang ini orang gue gak jatuh-jatuh. Kok makin gue omongin makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Hati yang mengerti rencana Tuhan. Mengucap syukurlah. Saudara dan saya tadi malam kalau datang. Karena tadi malam ratusan ribu orang berkumpul. Berjalan masing-masing. Pasti jalannya jauh, capek, dan sebagainya. Dengan satu tujuan. Memuji, menyembah Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Saya percaya tadi malam di surga nobar juga, nobar. Nobar, nongkrong bareng. Bukan Argentina, Australia, bukan. Mereka nobar. Para malekat, Abraham, Isaac, Yaakub, para pahlawan iman sama Yesus. Mereka ngobrol, ngopi-ngopi cantik. Ngobrol gini mereka gitu. Terus pas udah jam 6 lagi pujian penyembahan. Tuhan Yesus duduk, nongerin. Wah tuh, siapa tuh pujian penyembahan masih main HP? Kata Tuhan Yesus itu siapa tuh? Ketika hujan, Tuhan Yesus tanya. Eh, kok hujan sih? Kata malekat, panas biar adem dikit. Kan boleh dong ngomong-ngomong apa aja, kan boleh. Kan hujan berhenti, bebas. Pak, hujan tuh kurang ajar tuh orang tuh. Sama-sama bilang sama saya orang yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu dalam nama Yesus. Aku percaya selama aku mengandalkan Tuhan, maka aku tidak akan pernah dipermalukan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, hati seperti apa yang perlu kita minta dalam menyambut Natal. Yang pertama adalah hati yang mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, adalah hati yang kuat sampai akhir. Kuat sampai akhir. Kita lihat firman Allah, Matius 2, 9 dan ke-11. Tiga, dua, satu, iya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan bersama siapa saudara? Maria, orang Matius saudara. Mereka melewati ribuan kilometer, beberapa skolor mengatakan tiga bulan, beberapa skolor mengatakan enam bulan, beberapa skolor mengatakan beberapa tahun. Apapun itu saudara, mereka melewati ekstra mile, melewati jalan yang cukup jauh untuk berjumpa dengan Yesus. And by the way, pada masa itu belum ada ojek online. Saya tidak pernah dengar, maka orang Matius pesan ojek online. Dan tukang ojeknya bilang, sesuai titik ya. Enggak. Pada masa itu belum ada Google Maps atau Waze, atau Waze, enggak ada. Maka orang Matius klik rumah Yesus. Maka Waze bilang, 500 meter belok kiri. Hati-hati ada perbaikan jalan. Enggak. Mereka naik unta dan mereka hanya berjalan malam hari. Kenapa? Karena bintang hanya muncul malam hari, tidak siang hari. Mereka berjalan enam bulan sampai setahun mengikuti Yesus. Saya percaya. Karena mereka membawa harta yang begitu banyak. Saya percaya akan ada perampok menunggu mereka. Saya percaya mereka akan menghadapi tantangan. Dan saya percaya Iblis akan melakukan segala cara supaya orang Matius tidak sampai ketemu dengan Yesus. Saya percaya itu. Dan saya percaya mereka akan menghadapi tantangan demi tantangan. Saya percaya setiap hari menunggu tantangan yang baru. Saya percaya setiap kilometer mereka melewatinya dengan tantangan demi tantangan. Tetapi mereka tidak pernah stop dalam mencari Tuhan. Istirahat boleh. Ketika hidupmu berat, istirahat sebentar boleh. Ketika tantanganmu berat, ambil waktu sejenak boleh. Ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana yang saudara mau, ambil rihat sejenak, pit stop, sabal tikel boleh. Tapi jangan pernah berhenti ikut Tuhan. Amin. Kalau perlu berjalan sambil merangkak. Kalau perlu. Kalau perlu berjalan sambil merangkak. Yang penting terus maju sama Tuhan. Jangan pernah nyerah. Minta sama Tuhan hati yang kuat. Sampai akhir. Amin. Sudah bayangin ya. Tadi malam lautan manusia. Saya doa. Keluargamu dan keluargaku. Suatu hari kelak. Itu jadi prototipnya surga. Kita lautan manusia di surga. Keluargamu dan keluargaku. Di tengah-tengahnya anak domba alam. Menerima pujian penyembahan kita. Hidup ini gak mudah. Yes. Hidup ini ada tantangan. Yes. Saya yakin. Saudara pasti pernah dalam satu detik pengen berhenti. Saya yakin. Saudara pasti dalam satu detik pengen nyerah ikut Tuhan. Saya yakin. Tapi jangan pernah nyerah. Maju terus sampai akhir. Amin. Pak tapi hidup saya belakangan ini banyak tantangan. Puji Tuhan. Kok puji Tuhan? Karena semakin banyak tantangan. Kalau tiba-tiba hidupmu lagi enak. Tiba-tiba ada banyak masalah. Atau hidupmu ada masalah. Dan tiba-tiba masalahnya lebih banyak. Lebih banyak. Lebih intens. Lebih banyak. Dan sebagainya. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Artinya muzizatmu sudah dekat. Karena iblis tahu. Kalau makin dekat sama jawaban doa. Iblis akan lakukan apa? Serangannya didilipat kali gandakan. Tantangannya dibanyakin. Dia akan pakai. Iblis akan pakai istrimu. Bukan berarti istrimu iblis. Jangan salah paham. Ini harus jelas dulu nih. Iblis akan pakai istrimu. Iblis akan pakai istrimu, suamimu, mulut bosmu akan iblis pakai. Mulut anak buahmu iblis akan pakai untuk apa? Downgrade iman saudara. Untuk ngecilin saudara. Untuk bikin saudara kecewa. Untuk bikin saudara mundur dari Tuhan. Iblis akan pakai itu semua. Karena Iblis tahu. Kita dikit lagi meraih kemenangan. Paling gampang contoh bola aja deh. Tadi malam Argentina lawan Australia. 2-1. Sebelumnya Belanda lawan AS. Amerika Serikat. Tahu Belanda AS nonton? Nonton. Berarti lu gak ke GBK dong. Karena kan jamnya bareng GBK. Saya nonton Pak Belanda Pak. Di GBK saya gak ibadah. Nonton bola Pak. Layak disalibkan orang kayak gitu. Lagi ibadah. Sembah dan puji. Argentina lawan Australia. 2-1. Menit 90. Wasid menunjukkan angka extra time. 7 menit. Argentina selama 7 menit defense. Dan Australia selama 7 menit all out. Dari segala lini nyerang. Kenapa? Karena Argentina tahu 7 menit lagi kemenangan. Kenapa Australia menyerang segala cara? Kan Australia tahu. 7 menit lagi abis. Australia melakukan segala cara untuk bisa menyamakan skor. Iblis juga gitu. Iblis tahu. Udah injury time. Iblis tahu. Iblis tahu. Dalam skala besar. Iblis akan dibakar di api neraka kekal. Dalam skala kecil. Iblis tahu. Saudara dikit lagi terima musisat. Makanya Iblis akan lakukan segala cara. Saya pendeta yang percaya. Bulan Desember bulan musisat. Saya pendeta yang percaya. Bulan Desember ada sesuatu yang indah. Yang Tuhan siapkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau hari ini kau sedang berat hidupmu. Beratan tanganmu. Dikepung kiri kanan depan belakang. Jangan kecil hati. Maju terus. Kalau perlu sambil merangkak sekalipun. Maju terus. Kalau perlu berjalan sambil air mata. Maju terus. Kalau perlu berjalan sambil menangis. Berjalan sambil udah gak sanggup lagi. Walaupun cuman satu langkah. Maju terus. Maju terus. Tadi malam kita melihat saksi sejarah. Kita melihat gembala sidang kita berdiri dengan kuatnya. Karena kekuatan dari Tuhan. Gak mudah jadi beliau. Di saat dua tahun karena COVID-19. Dan ketika beliau harus muncul. Suami tercinta beliau tidak bersama dengan beliau. Dan harus memimpin gereja yang begitu besar. Dengan lautan manusia yang begitu banyak. Beliau berdiri kuat, teguh. Dengan pertolongan dari roh kudus. Melayani saudara dan saya. Saya percaya sebagai manusia mungkin ada dalam fase-fase beliau. Beliau berkata, aduh Tuhan. Saya akan wanita. Aduh Tuhan. Kenapa saya diusir. Saya percaya pasti ada momen-momen beliau dalam hidupnya. Tapi saya percaya karena beliau mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan membela imannya. Berhenti memandang kelemahanmu. Mulai pandang kemenangan yang Yesus siapan di sayus halib. Engkau orang hebatnya. Engkau orang kuatnya. Engkau orang dasyatnya. Bilang kiri kanan saudara. Jangan pernah berhenti. Bilang sama yang baru ngomong. Jangan pernah menyerah. Bilang kiri kanan saudara. Kuatkan hati Ibu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang ketiga. Apa yang hati perlu kita persiapkan. Undang pemain musik. Hati yang suka berkorban. Minta sama Tuhan hati yang suka berkorban. Kemarin di Natal Gereja Tiberias Indonesia. Gembala sidang kita berkotba mengenai kerendahan hati. Memuliakan Tuhan. Taat dan semangat roh korban. Beliau menjabarkan bahwa Allah Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal. Beliau menjabarkan Yesus mengorbankan tubuh darahnya. Beliau menjabarkan Maria seorang anak perawan masih muda. Beberapa teolog mengatakan Maria usianya 15 atau 14 tahun. Bayangin anak remaja 15-14 tahun harus mengandung tanpa seorang ayah. Maria mengorbankan masa mudanya. Beliau mengajarkan Yusuf mengorbankan masa mudanya. Yusuf gak tahu siapa yang menghamili itu. Yusuf sebagai laki-laki pada umumnya. Setelah kalau punya perempuan, punya pacar. Pacarmu bilang sayang aku hamil. Siapa? Roh kudus. Apa jawabmu? Kok kan bilang ya orang gila keluar kau. Orang-orang majus mengorbankan. Bukan hanya waktu, tenaganya. Tapi berjalan setengah tahun sampai satu tahun mencari Yesus. Para gembala mengorbankan. Dombanya ditinggal. Ikut Yesus. Natal bicara pengorbanan. Jangan mau enak doang dong hidup ini. Yang saya maksud bukan duit. Karena duit itu surga kaya raya. Surga gak pernah miskin. Surga jual satu planet di Bukalapak.com. Surga gak pernah miskin. Yang saya maksud pengorbanan adalah apa sih yang bisa kita berikan sama Tuhan? Apa sih? Kan paling susah kasih kado sama orang yang punya segalanya. Betul kan? Susah kasih kado. Kasih kado sama orang kaya susah. Mau kasih apa sama dia? Dia bisa beli. Tapi tau gak saudara ada sesuatu yang Tuhan gak punya. Yang dia gak bisa berikan. Yang dia gak bisa ambil dengan paksa. Kita bisa korbankan dosa kita sama Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa korbankan ego kita sama Tuhan. Kita bisa korbankan pembelaan kita sama Tuhan. Kita bisa korbankan kita punya rasa benar. Walaupun memang kita benar kepada Tuhan. Bedakan antara yang namanya ucapan syukur dan korban persembahan. Ucapan syukur ketika saudara akhir bulan dapat gaji. Engkau naikkan ucapan syukur. Itu ucapan syukur. Tapi korban persembahan adalah ketika hatimu sakit. Ketika keadaanmu gak baik. Tapi engkau tetap mengangkat tangan dan berkata. Sebab Tuhan baik. Awasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sebab Tuhan diapain. Sebab Tuhan baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Ketika keadaanmu gak baik. Kau bilang sebab Tuhan baik. Itu korban. Ketika hatimu lagi sakit. Dan engkau memilih untuk mengampuni. Itu korban. Ketika saudara teman-temanmu melakukan yang gak benar. Dan saudara memilih untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Itu korban lo. Di saat saudara bisa membalas. Tapi saudara memilih untuk tidak membalas. Itu korban lo. Di saat saudara memilih untuk tidak nyaman. Yang penting ikut Tuhan. Daripada nyaman tapi ikut dunia. Itu korban lo. Betul Tuhan kasih kado di Natal ini. Tapi kita juga perlu kasih kado sama Tuhan. Gereja Tiberias mengadakan Natal secara besar-besaran. Kemarin wartawan tanya sama saya. Pak boleh tahu gak? Berapa puluh miliar acara Natal Tiberias. Saya bilang off the record. Tapi saya mau bilang sama saudara. Mahalnya minta apa. Bukan bermaksud untuk membawa pestapora atau menghabiskan duit. No, no. Jauh daripada itu. Tapi semata-mata raja segala raja datang ke dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Raja Louis ke-9 klik di internet saudara. Ketika yang namanya Rerikul. Mahkota Yesus yang dipercaya. Diketemukan di Konstantinopel saudara. Dibawa ke Paris. Raja Perancis ketika itu sampai di Paris. Dari istananya dia gak pakai kasut. Dia gak pakai baju. Dia punya mahkota ditaruh. Dia jalan dengan pakaian dalam saja. Dan sambil berlutut. Mendekati mahkota duri itu. Ketika ditanya oleh pasukannya. Kamu raja mengapa engkau berlutut? Dia bilang di hadapan. Mahkota duri yang mengorbankan nyawanya kepadaku. Aku akan berlutut. Ratu ayah ibu dari ratu Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Victoria. Ketika pendeta berkotba mengenai second coming kedatangan anak manusia yang kedua kali. Queen Victoria berkata. Kiranya Yesus itu datang kedua kali di masa pemerintahanku. Ditanya oleh pejabatnya. Kenapa begitu Queen Victoria? Agar ketika Yesus datang kedua kali di masa pemerintahanku. Aku akan melemparkan mahkotaku di hadapan dia. Dan akan berlutut di hadapan raja. Segala raja. Sebab dia raja yang layak ditinggikan. That's why tadi malam semua kita datang berbondong-bondong. That's why MC, pemusik, pengerja kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. That's why tadi malam kita gak pusingin capek. Gak pusingin hujan. Gak pusingin macet. Hati kita digerakkan Tuhan untuk datang ketemu Tuhan. Hati kita dibakar Tuhan. Untuk datang menyembah dia. That's why. Kudus bergerak disini. Raja segala raja. I feel in my spirit. Saya rasakan dalam roh. Dapatkan kau merasakan dalam rohmu? Bahwa Tuhan sedang bergerak disini. Tuhan seneng. Lihat tadi malam ribuan ratusan ribu orang. Menyembah Tuhan. Tuhan disukakan tadi malam. Maukah seumur hidupmu dan hidupku. Kita menyukakan Tuhan dalam hidup ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.